Puluhan perusahaan di Sulawesi Tenggara mengikuti sosialisasi penerapan struktur dan skala upah untuk karyawan. Struktur dan skala upah akan menjadi pedoman pemberian upah bagi pekerja yang sudah bekerja lebih dari 12 bulan. Sehingga tidak lagi mengacu pada ketentuan upah minimum provinsi yang berlaku. Penyusunan struktur dan skala upah tersebut didasarkan pada sejumlah indikator seperti golongan, pendidikan, kompetensi, masa kerja, hingga jabatan. Hal ini juga untuk menciptakan rasa keadilan bagi karyawan yang telah lama bekerja dengan baru dalam menerima upahnya. Upah minimum provinsi Sulawesi Tenggara di tahun 2024 mencapai Rp2.885.964. Untuk perusahaan dapat menerapkan struktur dan skala upah. Jadi, saya katakan bahwa upah minimum itu untuk pekerja yang bekerja di atas 1 tahun. Bagi mereka yang bekerja di atas 1 tahun, ada struktur dan skala upah yang sudah disusun oleh perusahaan. Jadi, perusahaan dalam menyusun ini bisa melihat kondisi dan berkondisi perusahaannya dan produktivitas nangkernya. Oleh karena itu, dalam penyusunan untuk perusahaan upah ini, beban kerja tiap orang itu kan berbeda. Tiap jabatan itu berbeda. Oleh karena itu, tiap jabatan itu punya level upah yang berbeda. Ini juga untuk menciptakan keadilan bagi pekerja sendiri. Jadi, di pekerja yang bekerja 1 tahun, 3 bulan katakan sepertika akan sama dengan pekerja yang 3 tahun dong. Karena itu, kita tidak perlu permasalahkan upah minimum. Upah dasar hanya sebagai pemerintah itu, hanya sebagai jaring pengaman. Bahwa tidak boleh ada upah di bawah itu. Ada itu yang di atas upah minimum itu. Oleh karena itu, perusahaan menyusun struktur dan skala upah untuk melihat bahwa kemampuan perusahaan dan tenaga kerja yang bekerja melihat bahwa saya akan mendapatkan upah dan jaringan upah seperti ini. Begitu. Mengapresiasi atas antusias teman-teman, peserta yang kami pada hari ini kuatanya ada 60 perusahaan, perwakilan perusahaan. Yang harapan kami ini membawa manfaat kepada teman-teman yang menerima materi hari ini dapat disampaikan atau diajarkan keputusan-perusahaan di sekitarnya. Sehingga apa yang diharapkan oleh regulasi itu sebagai wajib bagi perusahaan untuk menerapkan struktur, skala upah, itu dapat tercapai. Perusahaan yang mengikuti kegiatan ini diharapkan dapat menerapkan struktur dan skala upah kepada karyawan. Ardiono melaporkan dari Kendari.